Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim Memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Kita melihat di mutasi tersebut ya mas ya Hanya dibayarkan 35 juta untuk pelunasan rumah tersebut gitu Nah sisanya ya mas ya kita gak tau ini kan namanya rekening mutasi ya Entah mungkin benar uang pribadi atau seperti apa Tapi adanya transaksi-transaksi besar juga untuk keluar Betul ya mas? Betul jadi di mutasi itu memang kita juga sempat kaget ya Teh Bahwa ada penggunaan sebesar 10 sekian untuk kepentingan pribadi Nah akhirnya diklarifikasi itu sama Mbak Fia selaku pemilik rekening Bahwa rekening tersebut tercampur dengan rekening dagangnya beliau Jadi setiap dia mungkin dapat hasil dagang cash Duit yang ada di situ dicampur Jadi ya itu aja yang dipakai uangnya mas Agus disen cash gitu Menurut penjelasannya seperti itu Dan bentuk pertanggung jawabannya Ya katakanlah tadi 95 juta dipakai 35 Sisanya itu memang belum bisa kembali seutuhnya Karena menurut pengakuannya cash di tangan dia itu hanya 30 Dan sudah dikembalikan ke istimewa mas Agus gitu Kalau memang nanti ternyata Agus tidak sesuai Maka pihak penyandang dana atau pemberi dana Bisa dibayangkan loh pemberi dana atau penyumbang dana itu bukan cuma satu Berarti banyaknya orang bisa melaporkan Agus Nah terkait menguasai dana yang tidak diperuntukkan kepentingan diri dia sendiri Marah untuk kepentingan yang lain Tapi kalau gak ada perjanjian tertulis nih Pak Disinilah letaknya Kalau perjanjian tertulis kan adanya suatu prestasi Yang tidak bisa dilakukan Karena sebab-sebab atau musabat hal-hal yang ditentukan lain Namun karena ini tidak ada suatu perjanjian Murni pil untuk donasi Sekali lagi ya Garis besar murni pil untuk donasi Terkait pengobatan mata Yang laksanakan untuk pengobatan mata Itu total fatal Itu bosnya itu yang bernama Nopi itu keterlaluan Karena itu Agus kan mendapatkan apa yang menjadi haknya Yaitu sumbangan dari masyarakat Kenapa Nopi Menginginkan itu Dan kenapa Nopi Menarik uang itu Itu kan hak daripada Agus Dia bisa Berhak mendapatkan perlindungan daripada konsumen Apakah itu Uangnya itu miliar, dua miliar atau berapa puli itu hak dia Tidak ada urusannya dengan Nopi Lagi-balik lagi gitu kan Jadi gak selesai-selesai Sedangkan pengobatannya gak jalan-jalan Nah itu dimana Nurani keluarga dan Orang-orang yang mengurus mas Agus Kenapa kok malah meributkan hal-hal seperti itu Dan bahkan Hari ini nih kita dapat kabar dari rumah sakit Mas Agus Itu gak dateng deh Harusnya Mas Agus nih ada pengecekan Karena harus ada operasi kelopak mata Dan biayanya 100 juta Nah itu kita udah Udah menyiapkan ya mas Dan ini emang dana untuk mas Agus Dan ini harus ditekankan lagi guys Dan ini masih utuh uang mas Agus Jadi makanya Pas hari ini kita dapat info Dia gak dateng Berarti dia gak jadi operasi dong Kita harap sih dia mungkin ada halangan Atau mungkin besok bisa dateng gitu ya Tapi gak ada konfirmasi juga Sama rumah sakit Gak ada konfirmasi sama rumah sakit Dan kita coba hubungi itu Tidak di respon Haknya itu akan muncul Kalau memang Tidak sesuai peruntukan awal Karena ada pertanggungjawaban moral Novi sendiri Kepada netizen Jangan malah netizen melaporkan Novi Untuk hal-hal yang namanya Wah atau palsu Kata Novi kan dalam itu Dalam hal pertama untuk open donasinya Terkait operasi mata Tapi faktanya Tidak digunakan itu Novi nanti mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Kan kasi Novi dong Novi tidak menggunakan Novi niatnya baik Novi niatnya tulus Malah dia Dipertanyakan sama pihak netizen Yang kena uang dari mereka Bahkan Novi bisa dikatakan penyalahgunaan Daripada open donasinya Kan repot Laporan kasus Sedugaan pencemaran Nama baik Dari korban penyiraman Air keras Di Cangkerang M. Agus Salim 32 tahun Telah diterima oleh Polda Matrojaya Agus melaporkan Pemilik yayasan Peduli kemanusiaan Sekaligus Youtuber Pratiwino Fianti Alias Teh Novi Dalam laporan Yang terregistrasi Dengan nomor LPB 6330 Sekian Polda Matrojaya Pada 19 Oktober Benar Polda Matrojaya Telah menerima Laporan dari saudara Mas Melaporkan Dugaan Pencemaran nama baik Dan Atau fitnah Dengan media elektronik Ujar Kabitumas Polda Matrojaya Kombes Pol Adek Ari Syam Indradi Kepada wartawan Jadinya mengalami Penyiraman air kelas Pada September 2024 Hingga Penglihatannya Terganggu Dan membutuhkan Biaya yang cukup banyak Ungkap Agus dalam laporannya Kemudian korban Mendapatkan sumbangan Dari donasi Telapor Melalui sebuah podcast Dimana diumumkan Adanya donasi Yang bisa dilakukan Dikirimkan ke Rekening telapor Ujar Adek Dari penggalangan Donasi tersebut Terkumpul Sejumlah uang Senilai 1,4 miliar Hanya saja Uang donasi itu Diminta kembali Oleh Pratiwi Pelapor atau korban Merasa mendapatkan Ancaman tuduhan Dan fitnah Seolah-olah korban Tidak amanah Terhadap uang donasi Tersebut Kata Adek Polisi menyatakan Akan menyelidiki Terlebih dahulu Mengenai pengakuan Dari Agus Terkait alasan Telapor Meminta kembali Uang donasinya Nilai yang akan Didalami Poinnya adalah Pelapor atau korban Merasa di fitnah Seolah-olah Tidak amanah Dengan uang donasi Tersebut Tegas dia Sebelumnya Agus Disiram air keras Oleh bawahannya Sendiri Berinisial JJS Di Jalan Nusa Indah Cangkrang Jakarta Barat Agus Menderita luka bakar 90% Di tubuhnya Bahkan Akibat disiram Cairan kimia Berbahaya Membuat penglihatan Agus terganggu Dia pun sempat Dirawat di rumah sakit Cipto Mangku Sumo Kisah Agus itu Viral di media sosial Hingga sejumlah Youtuber Mengundangnya Sebagai narusumber Dan memberinya donasi Pratwi Novianti Curhat penyelesaiannya Usai bantu Agus Salim Namun Berujung kistru Soal masalah donasi Sebab diketahui Jika Pratwi Novianti Berikan bantuan Disitu dilaporkan Oleh Agus Salim Hal itulah yang membuat Pratwi Novianti Mengungkap kecewanya Dilansir dari Akun Sager pribadinya Dalam unggahan itu Pratwi mengungkapkan Penyesalannya Berbuat baik Meski diperlakukan Sebaliknya oleh Agus Salim Pratwi Novianti Lantas mengatakan Jika tak Semua orang tahu Cara menghargai Dan berterima kasih Meski sudah dibantu Gak pernah nyesel Memperlakukan orang lain Sebaik mungkin Tapi pelajaran yang didapat Adalah gak semua orang Tahu cara menghargai Dan berterima kasih Tulisnya dalam unggahannya Meski demikian Pratwi Novianti Mengaku tak akan Membalas perbuatan Agus Salim Yang tengah melaporkannya Buat apa Balas bendam Orang jahat itu Bisa hancur dengan Sendirinya Tulis sebiah kalimat Dalam unggahan lain Sementara sebelumnya Pratwi Novianti Tak coba Buatkan dirinya Dalam menghadapi masalah Yang menyebut Jika musuh Hadir karena dirinya Merupakan orang penting Yang mendapatkan Cobaan Dilansir dari Akun Instagramnya Ad Pratwi Novianti Dalam satori terbarunya Pratwi Novianti Mengunggah ulang Sebuah kutipan bijak Pratwi Novianti Memberikan support Terhadap dirinya Untuk menghadapi Masalah yang menerpa Jika tidak ada Yang menganggapmu musuh Itu berarti Kamu tidak terlalu penting Jelasnya Jika tidak ada Yang menganggapmu Sebagai ancaman Itu berarti Kamu tidak terlalu kuat Jika tidak ada Yang membicarakanmu Di belakang Itu berarti Kamu tidak terlalu Menonjol Sambungnya